Halo semua, kembali lagi bersama Jadim Twist dan pada kesempatan kali ini kita akan tes lagi durasi terbang DJI Neo dimana di video sebelumnya sudah pernah saya coba tes durasi terbang DJI Neo pada saat tanpa menggunakan remote control dan HP, jadi hanya menggunakan drone saja dan sambil tracking ya untuk kesempatan kali ini saya akan coba tapi menerbangkan dengan remote control ya terbang seperti drone-drone aerial lainnya selain itu juga saya akan coba copot ya pelindung baling-balingnya karena saya akan terbang tinggi sehingga untuk pelindung baling-baling pastinya tidak akan berfungsi ya oke, sekarang saya copot dulu pelindung baling-balingnya ya, jadi kita copot ya, caranya seperti ini jadi simple banget nyopotnya juga karena dia ngelok-ngelok seperti itu ya ya, tinggal dilepas oke satu lagi kita lepas dulu tengahnya kita lepas bagian depan ya kemudian baru kita lepas bagian belakangnya oke ya, jadi berapa lamakah durasi terbang di GINEO ini pada saat kita tes seperti drone aerial lainnya ya oke, langsung saja kita nyalakan satu, dua ya oke, kita letakkan kemudian kita nyalakan remote controlnya persiapan persiapan juga ya persiapan juga kita rekam ya dan sudah terkoneksi ini baterai langsung 99% sekaligus saya rekam ya juga ya saya rekam juga oke ya jadi berapakah durasi terbang dari GINEO ini kita langsung oke mulai ya oke kita turunkan sedikit gimbalnya seperti drone-drone lainnya ya kita terbangkan di ketinggian 20 meter saja ya baik langsung kita terbangkan ya di ketinggian kita naikkan sedikit lagi di ketinggian 25 saja ya ya oke untuk FVV dari GINEO ini keren banget ya mantap jadi kemarin sudah saya coba untuk kekuatan sinyalnya dibandingkan dengan drone-drone lainnya GINEO ini bagus hanya kalah dari VMI ya VMI Mini 3 saja nah tapi pada saat angin kencang untuk GINEO ini memang kurang recommended ya karena memang drone ini kecil ya kecil jadi baling-balingnya juga kecil jadi sangat beresiko terbang di kondisi angin yang kencang kemudian kemarin juga pada saat saya terbangkan itu arahkan ke bawah drone-nya ataupun hasil kameranya itu agak miring ya karena memang drone ini belum ada gimbalnya guys ya maksudnya baru satu akses gimbal bukan tiga akses gimbal sehingga pada saat video ataupun mau syuting di kondisi angin yang agak kencang itu kemudian kameranya turun ke bawah itu pasti hasil videonya akan goyang dan miring guys ya ini sudah di satu menit nah kemarin saya coba sambil tracking itu untuk durasi terbangnya sekitar 14 menit 40-an detik ya jadi hampir belum sampai 15 menit nah bagaimana dengan pada saat kondisi kita terbangkan seperti drone-drone aerial seperti ini ya oke angin sudah lumayan cukup kencang ya 2 menit 23 detik kita putar oke untuk kekuatan sinyal dari DJI Neo karena sudah menggunakan DJI RC N3 ataupun N3 ini jadi sinyalnya lebih kuat ya dibandingkan dengan DJI RC N1 yang digunakan di DJI Mini 3 gimana kemarin pada saat saya tes kekuatan sinyalnya DJI Mini 3 itu hanya sanggup jaraknya hanya sekitar 300 meteran pada saat melewati puluhan tembok atap dan beton ya nah sedangkan untuk DJI Neo ini bisa ataupun sanggup sampai dengan 500-an meter tanpa ada terputus-putus sedikit pun ya jadi kualitasnya memang keren ya DJI Neo ini oke kita teruskan di ketinggian 25 meter ini kita menggunakan speed sport mode padahal ya ini sudah S ya speed sport mode kita coba buat N saja kita buat N oke tadi padahal ini tadi saya setting di S tapi speednya kok masih slow nah kita coba ke S ya baru ya padahal tadi saya sudah mode S loh ya awal saya menyalakan ya apakah memang harus di N dulu mungkin dia mungkin dia setelah itu baru kita arahkan ke S lagi ya jadi gak apa-apa jadi sekaligus kita juga tes untuk durasi terbang pada saat speed normal ya jadi kalau menggunakan speed sport mode pastinya untuk durasi terbangnya lebih pendek ya memang untuk jaraknya jadi lebih jauh karena lebih cepat tapi untuk durasinya juga jadi lebih pendek jadi kita akan mencari durasi dengan speed normal saja nah apakah dengan mode aerial seperti ini lebih irit kah atau lebih boros kah nah itu yang perlu kita ketahui ya sehingga apa sehingga teman-teman yang membeli drone DJI Neo ini tahu ya untuk real time pada saat digunakan pada saat tracking kemarin saya sudah gunakan sekitar 14 menitan dan pada saat terbang aerial seperti ini ya mungkin ingin terbang aerial tipis-tipis ya jadi tahu berapa durasi terbangnya sehingga teman-teman bisa membuat keputusan berapa lama harus terbang kemudian juga apakah perlu atau tidak membeli baterai tambahan karena kalau yang basic yang hanya dapat satu baterai itu kalau menurut saya sih kurang ya guys ya jadi kalau saya sarankan teman-teman yang membeli DJI Neo ini yang belum memiliki ya belum memiliki drone-drone sebelumnya yang sudah menggunakan DJI RCN1 DJI RCN2 eh ulangi DJI RCN2 dan DJI RCN3 itu ya jadi DJI mini 4 ya mini 4 pro jadi saran saya beli yang kombo karena selain sudah dapat remote controlnya seperti ini sudah dapat juga tiga buah baterai dan charging hub dimana harganya sekitar 5 jutaan jadi kalau kita beli yang basic yang harganya cuma 3 jutaan hanya dapat satu baterai dan drone itu saja sehingga kalau misalkan beli terpisah baterai beli terpisah 2 kemudian charging hub beli terpisah lagi kemudian sorry kepencet kemudian apa remote control beli terpisah lagi itu mungkin harganya jadi lebih dari 5 jutaan guys ya lebih dari 5 jutaan nah makanya saran saya beli yang kombo saja kecuali misalkan teman-teman hanya mau mencoba kemudian yang sudah punya DJI mini 4 pro hanya ingin mencoba ataupun menambah koleksi silahkan beli yang basic tapi kalau memang untuk dipakai kita pakai sendiri seperti saya ini lebih baik beli yang kombo jadi terbang lebih puas dengan 3 baterai kemudian bisa juga menggunakan remote control dan bisa juga untuk shooting aerial nah jadi bisa teman-teman lihat jadi walaupun hanya 1 akses gimbal 1 akses gimbal jadi baru DJI yang bisa seperti ini baru 1 akses gimbal tapi untuk hasil videonya stabil banget sudah seperti menggunakan 3 akses gimbal walaupun pada saat angin kencang kemudian kamera kita turunkan itu akan tampak sekali goyang-goyang dan juga akan miring nah makanya kalau misalkan menerbakan DJI ini jangan pada saat kondisi angin kencang tidak recommended dan juga kalau kondisi ada angin shootingnya juga jangan ke bawah oke penyimpanan penuh penyimpanannya penuh gak apa-apa jadi penyimpanan penuh guys karena saya lupa menghapus video-video yang sebelumnya nah jadi satu hal lagi untuk DJI Neo ini juga tidak ada slot memory-nya itu salah satu juga yang perlu teman-teman pertimbangkan jadi kalau misalkan habis menerbangkan seperti ini langsung segera di transfer baik itu ke HP ataupun ke laptop jadi sudah saya buatkan juga tutorial-tutorialnya bagaimana cara transfer ke HP bisa ditonton di video-video short nanti juga mungkin next akan saya buatkan video tutorial full-nya jadi tidak ada memori internalnya sehingga kalau misalkan full seperti ini jadi tidak bisa merekam sehingga kita harus hapus untuk internal memori-nya pun katanya 22GB hanya 22GB tapi sebenarnya itu kalau dengan 3 baterai sudah lebih dari cukup kemarin saya coba pada saat di pengetesan jarak kemudian sekaligus saya ngetes tutorialnya itu saya total menggunakan 3 buah baterai dan untuk videonya dengan kualitas resolusi 4K 30fps itu mungkin hanya habis setengahnya jadi mungkin sekitar setengah lebih mungkin sekitar 60-70% kalau tidak salah untuk penggunaan memori-nya jadi dengan 3 baterai itu masih cukup memori 22GB dengan kondisi 4K resolusi 4K 30fps masih cukup nah kalau misalkan beli lagi baterai mungkin 5 baterai mungkin kalau misalkan 5 baterai mungkin cukup ya ataupun bisa saja kurang nah ini saja sudah full jadi kemarin saya menerbangkan kemudian saya terbangkan lagi pengetesan kekuatan sinyal dan ini juga terus sekarang saya terbang lagi akhirnya full nah jadi kalau diperkirakan jadi mungkin ya 5 baterai sudah full ya untuk memorinya kalau kita merekam full ya merekam terus merekam ya ya oke 10 menit guys ya 10 menit ini sudah mau 11 menit baterai 38% 11 menit baterai 38% oke ya dengan angin sudah mulai agak kencang ini guys ya apakah bisa lebih lama ataukah lebih pendek pada saat kita terbang aerial seperti ini ini perlu saya tes karena sebelum terbang di jembatan Suramadu ya kemarin saya coba angin yang agak kencang terus ada peringatan ya jadi kalau anginnya agak kencang ini sepertinya kalau sepoi seperti ini ya masih hampir sama lah ya pada saat di jembatan Suramadu kondisi pagi hari ya tapi kalau sudah agak siangan kencang banget saya gak berani guys oke ya baterai 33% 32% apakah sanggup sampai 18 menit 12 menit 32% ya 12 menit ya kita terus maju kan nah kemudian ada yang tanya juga tapi belum saya buatkan sih videonya tapi sudah saya tes jadi pada saat terbang menggunakan HP kalau lost connection bagaimana nah jadi pada saat menggunakan HP itu sepertinya tidak menggunakan GPS ya jadi harap berhati-hati karena di HP itu tidak bisa sudah saya coba ya jarak dekat tapi gak tahu ya jarak jauh makanya nanti saya perlu tes lagi jadi pada saat jarak dekat menggunakan HP HP saya coba matikan jadi saya simulasikan lowbat ya misalkan mati dan lain sebagainya ini sudah panas ini saya agak sedikit minggir dulu ya karena kalau kamera panas beresiko mati kameranya ini saya pindah dulu sedikit ya oke kembali lagi pada saat apa namanya saya matikan saya simulasikan terbang kemudian HPnya mati drone-nya tidak kembali ya guys ya jadi drone tidak kembali jadi harap berhati-hati nah nanti saya akan coba tes ya saya coba tes ya ini kita batalkan saja ya kita batalkan saja kita coba terbang tipis-tipis disini dia maksa untuk return to home ya oke sudah 13 menit segera kembali ke asal ya apakah sama ataukah beda ya tapi kalau menggunakan remote control ini kita bisa agak tahan ya agak tahan drone-nya pada saat dia landing tapi kalau pada saat tidak menggunakan remote control kan tidak bisa kita tahan ya jadi contohnya kemarin pada saat tracking ya drone baterai-nya low-bat drone-nya akan maksa landing ya ya oke 17% kita terbangkan disini ya dimana untuk beban sudah saya kurangi juga dengan melepas pelindung baling-baling oke baterai 16% ya oke baterai lemah sudah 14% oke sudah melewati ya nah jadi sudah melewati durasi terbang pada saat saya tracking kemarin ini sudah 15 menit ya sudah 15 menit oke 12% oke masih 12% kita arahkan ke arah saya langsung apakah bisa sampai 18 menit 10% baterai lemah kita berputar-putar disini saja ya oke ada ambulan oke ya jadi sudah ada konfirmasi kita biarkan saja ada ambulan guys nah dia akan maksa akan maksa turun ya kita tahan bisa jadi pada saat kita tahan masih bisa ya 7% oke kita tahan masih bisa 6% jadi ini untuk pengetesan ya guys jadi tidak untuk ditiru 5% masih bisa kita tahan masih bisa kita tahan ya oke 4% sampai 2% saja guys sampai 2% saja kita maksimalkan ya oke 3% bisakah 17 menit ya cukup oke ya oke jadi untuk durasi terbang maksimal ya DJI Neo dimana kita gunakan sambil terbang aerial menggunakan remote control dan kita lepas pelindung baling-balingnya untuk durasi maksimal terbangnya itu sanggup sampai dengan 16 menit 45 detik ya jadi lebih 2 menit dibandingkan dengan pada saat hanya menggunakan drone saja dan sambil tracking oke jadi demikian video kita kali ini apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video ini jangan lupa juga subscribe youtube channel JTM Toys nantikan juga video-video kita selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya